Intro Kita sudah memasuki segmen Gini dong Siap City Life Mana ada hormat tangan kiri Kamu tuh yang bener aja jadi orang Siap City Life Siap City Life Jangan ngomong lagi Siap City Life Dan kita bakal langsung terhubung Kira-kira Rudy bakal ngapain di CKP Rudy dan teman-temannya Teman-teman City Life sedang ada di jalan Sekarang siap melaporkan Langsung aja Rudy 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 Oke selamat malam Yang sekarang lagi di studio Yaitu adalah film Teman-teman juga Gabby yang sekarang ini kita lagi ada Jalan-jalan kita ada di Siap City Life Ada di Polsek Sekitaran si Mongkorto yang sekarang kita bakal jalan-jalan dulu Ini agak segede beda Jadi kita bakal coba untuk jalan Karena kalau sewa ojek juga mahal kita jalan-jalan Kamu jangan mundur-mundur ikut kita ya Karena sekarang inilah rahasia yang berbeda Jadi rahasia yang sekarang ini bakal kita lakukan Itu adalah Rahasia barang semua Jadi Polsek itu Orang-orang ada di jalan Kita segera itu Lepas di depan ya Dan Sekarang siap kita bakal tanya Karena Ibu yang tak konten masih ada di depan Yang ikut di Rahasia malam hari ini Jadi Bukan kendaraan Ayo Kita lari-lari Kita lari-lari Lebih dekat juga Dengan ibu karena Nah Ini lagi ada di sini coba kita Masuk ke dalam Wow Agak sedikit ngos-ngosan ya Oke Nah Sekarang kita bakal masuk ke dalam Ibu kita ketemu lagi Nah ini sekarang Buat Semua penonton City Lovers Sekarang ini kita disiap City Live Sudah ketemu lagi Sama Ibu Masda Bapak Koramil Bapak dan Ramil Bapak Camat Bapak Camat Bapak Camatnya kok berbeda Dari kemarin Bu Iya Kemarin itu PLH Karena Bapak Camat kami Yang sebenarnya Sedang naik haji Jadi beliau itu Aromanya sekarang Malaikat sedang naik haji Apa kabar Bapak Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ibu juga Saya belum bersama Dan juga Bapak Izo Nah Ini Bisa dijelaskan sama kita Acara malam hari ini Disiap City Live Kita jalan-jalannya Agak sedikit berbeda Bukan di jalan Tapi sekarang lagi Ini ada di warung-warung Gitu ya Bu ya Iya betul Acara kami pada malam hari ini Kami fokuskan kepada Warung-warung Yang mungkin ada Menjual-jual miras Kemudian juga ada Anak-anak yang masih Nongrum Di atas jam 10 malam Begitu Oke Dan ini sekarang Lagi di tempat ini aman Bu ya Ya Sampai saat ini Alhamdulillah Berkat kerjasama Tiga Pilar ini Untuk wilayah Simokerto Aman kondusif Oke Kita akan jalan-jalan lagi Kalau gitu ya Bu ya Kita akan mengikut Ibu Mastir dan juga Bapak Yang ada di sini Ada Bapak Dan Ramil dan juga Bapak Camat juga Saya belum kenal sama Bapak Camat ya Kalau kemarin kan Bapak Imam Nah ini Bapak siapa? Bapak Nono Bapak Nono Ya Kita jalan-jalan Pak Silahkan Ibu yang memimpin Ibu yang memimpin Nah kita akan jalan-jalan Nah Oke Kita akan Jalan-jalan terlebih dahulu Nah Oke Saya sudah keringetan gila Iya 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 Oke Ternyata warung-warungnya di sini Dalam keadaannya aman Dan kita akan menyeberang dulu Oke Nah aman Masyarakat yang mengambil ATM juga Termasuk kondusif ya Oke Monggo Pak Camat Badan Ramil Nah Nah ini kita akan Lalui di jalan wilayah Simokerto Iya Dengan memantau apakah Masih ada Anak-anak di bawah umur Oke Atau yang menjual-jual Berupa Miras Minuman keras Yang bisa Mengakibatkan bahaya Bagi Oke Penggunanya Atau Peminumnya Begitu Bu Masda Sebenernya yang kita tanyain juga Ini dari jalan-jalan kita Boleh jalan dulu Bu emang harus cepat Dan kamu harus mengikuti Terlalu cepat kalian jalannya Emang harus gitu Kamu harus kehatian Bu Masda Ini kan sering kita melakukan Ini rahasia ada di Simokerto Sebenernya yang ditanyain juga Sama netizen Sama city lover Sama semua yang ada di rumah Sebenernya Seaman gak sih Wilayah Simokerto ini Bu Kok diadakan Rahasia setiap hari Setiap seminggu sekali Atau gimana gitu Justru diadakan Seperti sekarang ini Dan sering-sering Dilaksanakan Seperti ini Disitulah akan tercapai Situasi yang aman tersebut Mas Jadi tujuan kami Justru memberikan Rasa aman Kepada masyarakat Dan itu bukti Dari minggu kemarin Kita juga Kalau misalnya melakukan Rahasia Dan semua yang Apa namanya Kena rahasia Juga fine-fine aja Dan baik-baik saja Dia malah suka Di rahasia Seperti kemarin Iya Bahkan Masyarakat yang kita Periksa kemarin Semua malah Senang untuk diperiksa Karena bagi mereka itu Ini adalah tugasnya polisi Untuk memberikan Kenyamanan kepada masyarakat Keamanan bagi masyarakat Jadi ya Dengan adanya Kebersamaan kami Saya juga jadi semangat Ini Mungkin ada yang mau disampaikan juga Papa Izu Ini Dari 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 Ramil Nah ini sambil Oke kemarin dulu Oke boleh Silahkan Ini sekarang kita Di situasi yang berbeda Jadi yang kalau kemarin kita Fokuskan pada Kegiatan Untuk pemeriksaan Kendaraan Kemudian sekarang kita Menyisir tempat-tempat Yang berada di Seputaran Lingkungan kami Dan di situ memang warung-warung Banyak Pak ya Ya warung-warung cukup banyak Kami ingin menciptakan Suatu kondisi Di mana yang Ditempati oleh masyarakat ini Bisa Menjadi contoh yang baik Sehingga Tempat-tempat tersebut Tidak digunakan Sebagai tempat yang Yang Dua dari Kegiatan-kegiatan yang Kurang baik Oke Kalau sekarang ini Tempat ini Mungkin bisa diperiksa dulu Nah kita bakal coba Untuk melihat ibu Nah ini ada ibunya juga Dicek sama Pak pinjam mic-nya dulu Sini Penggap Nah Dicek sampai ke dalam-dalam Sama ibu Mas dah Nah Bapak siapa namanya Pak? Pak Saiful Pak Saiful Kira ada nggak yang Boleh saya lihat Di dalamnya Yang Minum di dalamnya Di sini Apa yang dijual Apa aja Pak? Apa aja yang dijual di sini Pak? Oh ini Pak Oke Ya jangan dijual Yang bareng Yang bikin anak-anak Mabuk ya Pak Ya Aman nih ibu ya Ya Alhamdulillah Aman juga Tidak ada menjual Berupa miras Atau anak-anak Yang suka nongkrong Sampai larut malam Untuk di Simokerto Ya Sampai saat ini Mas ini Oke Dan rahasia berikutnya Yang bakal kita lakukan adalah Ini motor Lagi ibu Oke Kita lanjutkan Karena sudah Kita cek untuk Cafe-kafe yang ada di wilayah kita Kemudian kita lanjutkan dengan Rajia kendaraan yang melewati Di jalan Simokerto Oke Kita bakal lanjut lagi Pak ngecekan Ini masih sama ibu juga Ibu mungkin bisa memimpin juga Dan di sini Kita kalau tadi sudah Ngobrol sama Bapak dan Ramil Bapak Dan ini ada Pak Nono Mungkin sedikit ngobrol dulu Bapak harus kebagian Ngomong kemarin Belum ngobrol Pak Tapi kalau misalnya Dari pengisiran yang sebenarnya Ini sudah dilakukan Untuk wilayah Simokerto sendiri Ya terima kasih Apa kesempatan yang diberikan Jadi kami Pertama terima kasih Dengan rekan-rekan Tiga Bilar ini Dari Bosek Jadi selain kami Juga melakukan Aktivitas kegiatan Yang sebenarnya rutin Kami dengan adanya ini Juga akan menambah Mengeftikan lagi Menambah Apa Luasan Operasi kami juga Oke Ya dalam hal ini Terkait dengan masalah PMKS Walaupun identitas Pemdudukan Karena Tidak menggunakan ya Ada Masalah Belandangan Atau Anak-anak pang Maaf Atau mungkin Tekang becak Yang malam Tidak di Di pinggir jalan Itu juga bahaya Misalnya kalau ada orang Pas lagi Blank atau mungkin Tidak konsentrasi Bisa saja nanti Kesocor Terus yang Belum punya identitas KTP misalnya Kadang ada orang Lupa atau mungkin Hilang Kita juga bisa Mengingatkan Untuk setiap mengurus Oke Tapi aman pak ya Untuk yang aman Oke Karena terima kasih Waktunya Kita akan coba langsung ke Operasi motor ini Dipimpin sama Ibu Mazda Nah Ini coba Kita masuk ke dalamnya Kita lihat dulu Ibu Nah Ibu Ini kawan saya Ngomongin soal Pelanggaran yang kemarin Mungkin bisa Diceritakan sama kita Karena kan kemarin Kita gak sempat Yang terlalu panjang Waktunya Nah Kalau kemarin gak ada Cuman usurat-surat aja Apa pelanggaran Petar beratnya Kemarin itu Yang kita temukan Hanya pelanggaran Berupa Kelengkapan Tidak memiliki sim Tidak menggunakan helm Untuk unsur-unsur pidana Seperti memiliki sajam Sajam Narkoba Atau handak Dan lain-lain itu Nihil Nihil ya Dari hasil pemeriksaan kita Jadi kita laksanakan Pemeriksaan itu Pengledahan Secara selektif prioritas Mas Oke Ibu Dan saat ini Masih berlangsung Kebetulan ini Pada malam hari ini Kami Tempat kami Untuk Rayon 1 Rayon 1 ini Jadi anggota kami Bersama Polsek Bubutan Polsek Tambak Sari Dan Polsek Simokerto Semuanya Bergagung di Simokerto Oke Kita akan Lihat ibu untuk pengecekan juga Ini mungkin yang ada disini Mungkin ibu juga bisa Memimpinya Untuk melihat-lihat Dari beberapa Yang Akan dicek Disini Nah Jadi Buam City Lover sih Yang mungkin Lewat Jangan dihindir Biar ketemu sama saya Jangan dihindir Silahkan nih Kita tunggu Ibu Masda dulu Ya kan Nah Kita akan Lihat Pengecekannya Seperti apa Oke Jadi Disini sih Belum ditemukan ya Belum ditemukan Beberapa Penggalar Pelanggarannya Belum Ini masih yang Seperti ini aja Nah ini Belum Gak bawa helm Nah Disup dulu Ini dulu Nah Iya 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 Ini ada nih Ini nih Bareng-bareng nih Oke Selamat malam Iya Iya Kenapa Kok gak gunakan helm Mas Iya Ini kendaraan Bawa kendaraan Harusnya menggunakan helm Boleh diperiksa Eh dibuka Dicek Dicek Iya Biar saya bantu bawa Bu Nah Pengecekan Karena Ibu akan bawa pengecekan Nah Buka Silahkan ya Tidak ada ya Tangan saya ya Buka 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 Rumahnya dimana Tom Di Wiyong Di Wiyong Dari Wiyong gak pake helm Di rumah temen dulu Ngaduh helm Oh baru di Wiyong Wow Padahal tadinya pake helm Tapi mau ini gak pake helm Begitu ya Mungkin surat-suratnya mas Surat-suratnya semua Semua Surat-surat Surat-suratnya Ini kalau seperti ini gimana Bu Masda? Karena ini kan jalanan yang sebenarnya tapi palu lintas Dan beliunya memang tidak membawa helm atau apa gitu Mungkin Bu Masda? Iya mohon maaf kami tetap akan melakukan penindakan pengirangan Karena memang pada saat berkendara harus menggunakan helm Dan membawa surat-surat lainnya Sementara Masnya tidak membawa apa-apa ini Oke Dan tidak menggunakan helm Jadi tetap akan kami hilang Di proses ya Bu ya? Saya bawakan lagi Nah Di proses ini Jadi karena memang tidak memakai helm Kita mau ngobrol sama dia juga Kayaknya enggak kita akan coba Ini karena ada dua orang juga Yang tidak memakai helm Dan juga tidak membawa surat-surat Nah Ini kita lihat Ibu dulu Oke Oh ini sini ternyata banyak sekali juga yang Nah Ini yang enggak bawa surat juga Bu? Banyak atau gimana ini? Iya ini enggak bawa surat Ini Nah Oke Ini karena memang tidak membawa helm Dan juga surat-surat Ada dua Dan kita melanjutkan lagi Ibu Nah Oh ada tiga Ada banyak sekali Ibu silahkan kita melanjutkan lagi Wow Kok enggak ada yang cewek ya? Nanti ya Nanti ya Ini nilang tunggu yang cewek Ya tentu ya Iya 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 Kita masih sama Teman-teman Dari Kapol Seksi Mokarto Ada Bapak Sama juga dan juga Bapak Dan Ramil ya Kita lihat dulu Pengecekan lagi Oke Bisa agak maju Mungkin lihat-lihat barang-barang dari mas-mas ini Oke Gelas pakai apa mas? Ya? Gelasnya pakai apa gitu? Oh God Gitu Sikat gigi Oh Oke ada gelas tapi gak ada airnya jadi memang kosong ya pacangan gelas buat apa tadi ditanyain gitu tapi aman ya pak ya aman ya walaupun ada gelasnya ya gimana kalau kami laksanakan seperti ini bagaimana yang dirasakan apakah benar hanya kan biar tertib juga kan terima kasih mas Dilan masih apa mas Fian, terima kasih mas Fian semoga perjalanan lain juga aman nah ibu selalu bilang maaf menggaguh, oke ini kita lihat ceweknya gak ada ini coba kita lihat sama ibu kapalseknya ini cowok semua ya kebanyakan ya bu ya, yang cewek gak ada ya bu ya iya kelihatannya yang ada di wilayah kami ini rata-rata yang cowok-cowok di sini ya kayaknya kurang malam menimansi ya, kalau menurutnya cariin cewek kayaknya gitu sambil kita laksanakan secara flash selektif dan benar-benar kita harus manfaatkan cipta kondisi ini dengan benar ya apalagi anggota kami cukup lumayan banyak yang pada saat malam ini gabungan ya ibu ya iya gabungan rayon 1 rayon 1 iya oke ini ibu kita lihat dulu yang disitu ini ada cewek 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 belum di cek sudah oh sudah ini sudah di cek ini ini oh ini sebentar saya sebentar saya sebentar sebentar nak oke dari mana kamu apa ini apa kok gak pake helm tol oh gak pake helm sinnya STNK nya gak ada oke iya dimana tinggalnya iya sama siapa tadi jalannya itu siapa temen temen apa temen pekerja iya oh iya oke di cek dulu ya saya cek dulu ya oke SMP apa SMP 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 kita cek dulu adanya ini Sambang Tubuh bawakan nah ini yang nyetir mana ya tadi ya yang oke boleh dipanggil dulu oke 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 ini caranya udah ya nah ini yang pake motor ini ini nah ini ini orangnya nih udah suratnya sudah dikasih tau mana suratnya disana 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 temenku mana saya gak tau temenmu dimana kamu tinggal tadi kamu ninggal kamu disini aja dulu sama ibu kapal saya disuruh kesana bu sama lihat-lihat nomernya katanya oke temenmu gak tau kemana makanya kamu jangan ninggal temennya hilang ini loh ini rahasia yang seru banget bu ada apa lagi bu bu gak mau surat gimana apa apa kamu kalau kami rahasia disini selalu untuk memperhatikan memantuk keamanan disini bagaimana pendapatnya ya pendapat saya emang sering alu bu apa kalau karbunang kan jam setengah 10 kan ya pasti ada ada rahasia itu sering saya bu gitu ya sudah siap saya dulu pernah ditilang setiap hari ini setiap hari ini setiap hari ini oke jadi terima kasih terima kasih hati-hati di jalan ibu ini terima kasih ini juga mungkin saya juga mau ngucapin apa namanya undur diri dulu tapi mungkin ada yang mau disampaikan mau lewat dulu boleh nah ini ada yang mungkin makasih makasih ibu yang mau disampaikan sama city lovers yang lagi nonton live siap city love yang sekarang ini lagi dari rumah atau mungkin dimana aja city lover yang saya banggakan yang saya cintai terus ikuti kami di SBO TV luar biasa semangat untuk mengamankan wilayah Simokerto doakan wilayah kami aman dan juga terima kasih buat SBO TV city lover semuanya yang mencintai SBO sukses salam hormat dari kami 3 Pilar Simokerto terima kasih terima kasih terima kasih untuk ibu Mas De Papa Noon dan juga Pak Ijul yang sudah berakan sama kita dan yang pastinya juga kita masih akan melanjutkan lagi di sasa depan untuk jalan-jalan kita di siap city love dan sekarang waktunya untuk kembali dulu yang ada di studio silahkan untuk Gabby dan juga Filemon live terima kasih untuk Baskir di Mahendra selamat menikmati